Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat panggung stand up comedy di rumah Seperti Bang Raritya Dika Karena istri saya ingin dihibur oleh komika-komika yang luar biasa Iya dapat, bedanya-bedanya disitu Kalau Bang Raritya dapat 5 juta disini dapat tisu, kalau berkeringat Kalau pulang dapat makan Tapi ya kita bikin ini teman-teman karena mengingat sekarang lagi Kondisi seperti ini, panggung stand up untuk kita-kita para komika ini tidak ada Terus tempat open mic juga ditutup Dan lebih amannya kita ya begini di rumah saja Tuh, daripada kita keluar begitu Jadi nama programnya atau nama acaranya ini adalah LSD Yaitu lempar saja dulu, betul Dimana dari judulnya saja kita sudah insecure Kita sudah kayak, jangan kau berharap lucu saudara Jangan kau berharap lucu disini ya Jadi teman-teman dalam dunia stand up komedi ada namanya latihan yaitu open mic Open mic itu ya ajang stand up komedi untuk mencoba materinya Jadi buat teman-teman yang sering nonton di youtube atau acara stand up Begitu yang kita lihat, lucunya, lucunya Nah itu ada prosesnya disini-mini Jadi kalau kita nonton di youtube lucu disini ya Ya kita usahakan begitu Maksudnya kan dari judulnya saya ya lempar saya dulu Karena kita kalau tidak ada acara open mic atau tempat latihan begini Kita ini para komikalah istilahnya nih Tumpul ki, tumpul ki Jadi harus kita sering-sering latihan begitu Jadi mohon maaf kalau ada suara anak-anak kecil Nah itu sabit karena di rumah Ini di belakang ini langsung dapur Langsung dapur Ya mungkin teman-teman mau skip hostnya tidak apa-apa Dan juga saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman Kalau dibilang mau cari lucu Tempat lain lagi coba-coba dong Kalau yang tidak atau yang baru mencoba latihan Karena betul-betul ini kita mau melempar saya dulu Disini tempatnya Oke Mari kita support para komika-komika tanah air Mari kita support komika-komika tanah air Yang akan mencoba melempar materi-materinya Seperti apa? Yang pasti yang belum tahu stand up comedy itu adalah keresahan Ada premis, ada keresahan Terus dibalut dengan ya komedi Ada punchline-nya Beda sama cerita kodian Karena kalau kodian itu ya cerita rakyat begitu Kayak misalkan begini ada tiga Ada tiga negara Ini kodian Ada tiga negara toh Yang pertama ini lomba besar-besaran kentu Dari Amerika Dari Cina Dan juga pasti apa? Indonesia Itu pasti Karena harus curiga sampai disitu Indonesia Kok Indonesia ikut ya? Nah Jadi pertama ini dari Amerika dulu Kentu dia Langsung meletus Patung Liberty Dari Cina tidak mau kalah Dia kentu lagi Rumbang jembatan Cina Pendembok besar Cina Salah mak Kodian poin salah set up Dari Indonesia Maju jih Langsung jitteratuk Tidak ada apa-apa Nabi Lampan itu Apa jini? Ada telpon dari NASA Planet Jupiter hancur Iya Itu tadi kodian teman-teman ya Itu tadi kodian ya Itu cerita-cerita rakyat Nah Sekarang kita masuk ke komik pertama dulu ini Ini dia Teman saya Partner saya Di Youtube Di podcast Dan juga Dia adalah senior saya di komunitas dulu Banyak yang belum tahu Dia adalah komik Karena Yang orang tahu adalah Dia itu Pengumpul picek Agak lucu di Ini dia Dia sudah berkeluarga juga Teman saya di Capila Kita sambut Dan kasih tepuk tangan Buat teman-teman disini Ini dia Ai kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya duduk mikir dulu mungkin Sebenarnya agak Kurang percaya diri kak sebenarnya Kalau saya Karena di timnya Arief Brata Saya yang paling krisis identitas Adi Videographer Aldi Editor Sabit Kompetitor Iya Saya Sapol Nah maksudnya Kenapa saya anggap Kenapa saya anggap Sabit kompetitor Karena biar lucu bagaimana Capila Ada Sabit Satu detik saja di layar Videonya Mukanya atau suaranya Orang lebih lucu Lebih lucu Sabit Orang komen lebih lucu Sabit Maka saya bilang Kayak Sabit ini kompetitor deh Dan kalau dibilang ini Diajak di timnya Arief Brata Untuk jadi tim Sebenarnya saya agak Kurang percaya diri Karena Saya ini bukan Kak siapa-siapa Sedangkan Puan Bos Arief Brata Siapa tidak kenal Satu Indonesia Siapa tidak kenal Yang berkerumun Tapi agak banyak Untungnya dia tinggal di Jakarta Coba di Makassar Tiba-tiba ada penjual baso Di depan rumah Salamnya Pak Dhani Banyak ji Banyak ji Nama Pak Dhani Banyak ji Salamnya Pak Dhani Beler Iya salamnya Cuman kan diajak podcast Akhirnya saya bertanya Ke istriku Saya validasi ke istriku Kenapa di Saya diajak bikin podcast Sama Arief Brata Saya bukan siapa-siapa Karena istriku ini Baik sekali Dan dia cukup objektif Saya tanya Mungkinkah ini Arief Brata Ajak saya bikin podcast Karena senior-senior dulu Kalau duet Pasti ada yang lucu Ada yang gagah Saya bilang begitu Saya bilang ke istriku Tuh Asli bilang Ada yang lucu Ada yang gagah Menurut tak bagaimana Dia bilang Tau istriku tanja Tidak Tidak maksudku Maksudku Dia seperti itu Mungkin maksudnya Dia lucu Saya yang gagahnya Asli dia bilang Tidak Harus kok objektif Jadi kalau zaman dulu itu Senior-senior Satu jago bikin punchline Satu jadi setup Arief Brata Jago bikin punchline Kau setupnya Dalam hatiku Berarti saya tidak lucunya Masukku Suntil memangin Arief Brata Salamnya Dhani P***** tadi Banyak Di center nanti itu Bukan Pak Dhani Beler Pak Dhani P***** tadi Minta salam Tidak Suka sih memang Sama konten creator Itu beliau Nah terus Kalau dibilang Stand up Saya validasi ke istriku Karena Saya kaget sebenarnya Kenapa saya bisa diajak podcast ini Awalnya Saya kira Saya sebagai tamu Awalnya Karena Siapa saya Saya kira saya tamu Belakangan di akhir Saya tahu episode 20 Ternyata memang tamu Sampai sekarang Tapi ternyata tidak Ternyata bukan tamu Karena Pas ditelepon Halo Om A Mau kak bikin podcast Ikut kik nah Dalam hatiku Oh iya Jadi tamu kak Sama siapa kik Tidak Sama kita Amin dalam hatiku Ih Balas sih sama saya Berarti ada yang dilihat Arief Brata sama saya tuh Dan memang Saya photoshoot Apa Segala macam Cuman yang bikin saya insecure Itu komen-komen di Youtube Karena di komen di Youtube Astagfirullah Dia Arief Brata terkenal Saya kodong siapa yang kenal Komen di Youtube Semua bikin saya Dumba-dumba setiap hari Satu Tidak lucunya ini Aik Lebainya ini Aik Ganti mini Aik Saya khawatir ini Saya khawatir ini Arief Brata Sadar sama komen-komen di Youtube Kalau saya kan Aku baca semua Saya khawatir dia Sadar Dan dia mau ganti saya Dumba-dumbaku itu Nah Eh Dumba-dumbaku itu Sama kayak apa nih Mungkin kayak Pak Maruf Amin lah Setiap hari di media sosial Karena kan di Eh di komen-komennya pak Di komen-komennya Tidak ada jenang kerja Ini Pak Maruf Amin Datarnya ini Pak Maruf Amin Ganti Pak Maruf Amin Saya khawatir Pak Jokowi Sadar Jadi diganti Pak Maruf Amin Jadi tandem podcastnya Saya khawatir Diganti Saya juga curiga sih Kalau dia bikin podcast Bagaimana nih Mungkin 321 Lockdown saya itu Jakarta Kalau Capila kan Tutup saya itu pintu tau Ya tipis-tipis Bagus Bagus Banyak sih orang nama Jokowi Bukan yang kita maksud itu Yang di kepala tuh Bukan Banyak sih Nah Akhirnya diajak Bikin podcast Capila Alhamdulillah Panjang episode Cuman yang saya khawatir Saya kira tadinya aman gak Ih aman gak ini Karena kayak Capila Podcast sih Ngobrol biasa aja ki Nggak ada aja tekanan Sampai di hari ini Ada tekanan Harus ki stand up Beliau bikin LSD Lempar saja dulu Tekanan bikin stand up Sebenarnya saya kalau bikin materi stand up Agak-agak kulupa Karena sebenarnya Bisa aja dulu Cuman agak kulupa Nah kalau dibilang bakat Saya bisa menulis komedi Karena memang Latar belakangku Adekku yang sekolah di Jogja itu dia jurnalis sekarang Karena saya juga turunan dari Pace Sekeluarga Paceku itu penulis Iya Paceku penghapus Satu penulis Satu penghapus Satu penulis Satu penghapus Jadi maksudnya Kalau dibilang stand up Tadinya saya bilang Eh aman gak ini Ternyata disuruh stand up komedi Nah saya lupa Bicaranya Akhirnya saya cari lagi Saya belajar Bagaimana di orang stand up komedi Ternyata keresahan Ada set up Ada punchline Saya bilang Ih gampang aja Gampang sekali Keresahan Saya sebenarnya agak resaka Di tinggi badanku Tapi gara-gara stand up Akhirnya bisa Berdamai Makanya saya kasih nama juga Diriku di panggung Atau di capil Ay kecil Sekarang saya bisa berdamai Setelah berkeluarga Karena eh cantik istriku Coba waktu SMA Saudara Saya pernah di SMA Itu dibilang Google Cara meninggikan badan Halaman 1 sampai 10 Saya sudah hafal Saya sudah hatam Saya bilang Ay tidak bisa Tambah tinggi badan ini Tidak bisa Habis Umurku Sampai ada satu masa Saya dapat Di informasi Dan memang ada Testimoninya betul Jadi tarik tulang Eh Dulu saya pergi Tarik tulang Di fisioterapi Saudara Jadi mungkin Teman-teman Tidak terbayangkan Jadi karet itu Diikat di leherta Sini Sama dipinggang disini Jadi ditarik 30 menit Tarek Lepas Tarek Lepas Saya bilang Ay disini Waktunya saya tambah tinggi Saudara Yang tadinya saya Agak Tidak percaya diri Minder Dibilang mungkin depresi Karena kecil Aku sering sekali Dibully Itu perasaan Tiba-tiba Pas tau informasi itu Itu kayak Iron Man Yang dikasih tanda satu Sama Dr. Strange Masih ada satu Cara Masih ada Piku ini fisioterapi Tampak panjang ini tulang Saya berangkat Saya minta uang Sama Maceku Saya pergi Saya tidak mau Kecewakan Maceku Ini saya bilang Masuku Harus gak bisa banggakan Mace Saya pergi Saya naik motor Sampai di koridor Fisioterapi Pas saya mendaftar Ada lima orang Juga mau mendaftar Dalam hatiku Ih Mau tongi tinggi Tanja Nedi Erotongi Tanja Di situ Akhirnya saya masuk Saya daftar Karena sebenarnya Sebetulnya Kalau metode Kasih tinggi badan Teman-teman Ada dua cara Kalau satu dua centi Mau masuk polisi Tentara Dikato Kalau satu dua centi Kalau lima tujuh centi Eh ditarik Itu langta Jadi ditarik begini Nah saya daftar Pas masuk di dalam Itu ruangannya Full testimoni Yang orang tadinya Tingginya berapa Jadi lebih tinggi Yang pakai Mister Jerap Itu saya bilang Ih tunggu Mi Nanti foto aku juga disitu Tunggu Mi Gak lama Mi Saya juga disitu Nanti sebagai contoh Saya masuk Tak Dipasang di sini Dipasang juga sini Jadi ditarik itu Karena sebenarnya Tulang rusuk itu Ada ruas-ruasnya Jadi itu kalau ditarik Bisa lebih renggang Jadi memang bisa Bertambah lima centi Tujuh centi Tiga puluh menit Saya ditarik Tak Lepas Tarek Lepas Tarek Lepas Selesai Bertambah tinggi badanku Lima centi Langsung saya senol Ketemanku di sekolah Tunggu Mas Saudara Ada surprise besok Senol Lasno BC Tunggu Mas Saudara Ada surprise Karena tambah tinggi Lima centi Saya bilang Satu hari saja Saya tinggi lima centi Tunggu Mas Sembilan hari lagi Saya datang Sembilan kali Saya datang lagi Saya bilang Tapi kalau saya pikir lagi Kalau saya datang Sembilan kali Tiap Satu kali terapi Tambah lima centi Mungkin kayak Tambah setengah meter Tapi Pinggangku jika atas Kakiku tetap Jidatul Tetap jidatul Jadi saya bilang Eh tidak jika Sembilan kali deh Lapan kali Jadi pulang Ini yang Saya ingat sekali Caraku menandai Kalau bertambah tinggi Badanku Kan saya datang Naik motor Datang naik motor Saya kasih tegap Badanku Kan di depan ini Motor Setang Ada batok Kepala motor Di depan itu Roda motor Roda depan Sebelum saya pergi Tidak saya lihat Itu roda depan Pulangku Saya lihat itu roda depan Saya bilang Ih tambah tinggi Tunggu Tambah tinggi Pulangku Saya bilang Ih Kak Kulia Berarti memang Tambah tinggi Ada 5 cm 30 menit Dari fisioterapi Sampai di rumah Senang-senang Ketau Tunggu Saya banggakan Pas sampai Dekat rumah Kenapa tidak kuliah Kulia lagi Terspak Ternyata Itu fisioterapi Orang yang datang Jadi menit-menit Sebelum kau Mendaftar polisi Karena memang Dia tambah panjang Tapi Menyusut Gila lagi Jadi gue bilang Ih Bagaimana saya kasih tau Maciku ini Wanya Maciku ini Maciku juga jarang Nonton televisi Masa saya bilang Sebenarnya saya kayak Konan Bisa kapan Tapi bisa Pendek lagi Tidak percaya Karena dia tidak Dia tidak nonton televisi Lewat Saya Bagaimana Saya jelaskan Agak sedih Masa masuk kamar Dalam hati Jangan kita Tanya Kulia Jangan kita Tanya Pulang Alhamdulillah Itu jadi tanya Mas Suma Kok pengen kamarmu Iya Mas Suma Jadi tambah tinggi Karena saya mau jelaskan Susah Kalau kita Mungkin anak-anak Sebenarnya saya Konan Kak Saudara Tinggi tonja Cuma sekarang Ini lagi mengecil Kak Percaya Bisa jadi Kalau orang tua Kan dia tidak percaya Masa saya kasih tembak Dulu tuh Belakangnya Iya Saya kasih bagi itu Jadi memang Saya sapun Tepuk tangan dulu Untuk Ayo kecil Luar biasa Padahal di grup Dibilang Satu dua menit Masa aja Nah Dih Ternyata Siap sekali materinya Bro Luar biasa Itu gue bilang Dih Enaknya Pengen jadi Raditya di Undang Jisah aja orang Di MC Jisah aja begini Alhamdulillah Iya Tapi Buat teman-teman ya Dari materinya Amai tadi itu Dia bilang Saya aja Terus Dia kaget Begitu Jujur teman-teman Memang saya aja Karena Kupikir dulu Siapa di Yang bisa kok Satu frekuensi lah Begitu Logatnya di Makassar Maksudnya Logat Makassar di Jakarta Oh ai Karena dia adalah Penyiar radio Apa Jadi Saya jujur Om ai Memang saya pilih Karena Ya banyak linknya Sama orang radio Tidak Tidak Karena Tandemku juga Dan dulu Waktu awal-awal stand up Saya nonton dia Lucu dan Ya memang Dari hati Saya pilih dia Tuh Maaf ya Ada Anakku disini Dan Kita lihat Itu betul-betul Tadi Komika pertama Saling support Kecuali Adi Kenapa Nggak mau Nengkem Kau Tidak Neng Maksudnya Tidak 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 Saya disini Sisa Kamu Nampikir materinya Masukku Woy Lempar saja dulu Sedara Lempar saja dulu Istilahnya kalau dilempar Nama akan Orang Nama akan Kalau tidak Namanya dilempar Oke Selanjutnya Ini media Siapa tadi itu Nah selanjutnya Ini adalah temanku dulu Di SADWR Dia ini Gue lupa sekali Kayak Dori lah Pernah Dia lupa Adeknya Yang buat Teman-teman yang nonton Capila Iya Mene Tahunan Neng Dan sudah ada penjelasannya Kalau memang adeknya juga Sama-sama 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 Tadi Begitu Saya juga Baru tahu Saya tahu CRT aslinya Ini dia Langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kasih tepuk tangan dulu Untuk Adi Surya Sudahnya ini Aldi Tadi perjanjiannya Tiga menit Tadi di Wata Kenapa Aduh Saya siapkan Tiga menit Perkenalkan Nama saya Adi Dan Saya itu Apa Saya itu Sebenarnya dipanggil Kesini dulu Sama Brata Bukan dalam Keadaan Saya sedang Menganggur Jadi memang Dia Dia tawarkan Ada pekerjaanku Ada Jadi Langsung Jangan telpon Kerjaku itu Jual sabun Jual sabun Tiba-tiba Jangan telpon Adi Apa yang kerja sekarang Jual sabun Mending Ikut ke sini Di Jakarta Mending ke sini Di Jakarta Sama saya Kerja Jual sampo Sama Sama-sama Busa Cuma Beda tempat Di busanya Beda tempat Di busanya Satu di pini Satu di kepala Dipanggil Kesini Bukan jadi Ini Apa Konten kreator Gak mengetahui ya Jadi saya Jadi saya bantu-bantu Brata Untuk bikin konten Ya Begitu Karena bilang Kak di keluarga Aku bilang Jadi konten Konten kreator Karena males Mungkin jelas Kayak gitu Jadi dia Simpul kami sendiri Bilang Oh artis Oh lanjar artis Lanjar artis Ini sekarang Ini malam Nak kira Ini nongkrong Sama primus Nak kira Nanti sama primus Ini macam ya Baru Kan karena Nabilah Mie begitu Seringa itu Kalau ada Saya masuk Di video Nabrata Ada Saya masuk Di video Nabrata Nasirka itu Saya ngom Di grup Keluarga Nasirka Normalnya Normalnya Itu orang Responnya Ketika Tak kirim Misal Video Tak kirim Normalnya Kan Jadi tidak Ada Jempol Jempol Yang kayak Yang kayak Seolah-olah Bilang Bagus Mitu Acting Bagus Mitu Acting Ada Jisata Melucu Kirim Jempol Ke bawah Baru 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 Tambah Putar HP 180 Derajat Melucu Jogs A Jogs Bapak Itu Tiga Menit Yang Saya Siapkan Tapi Karena Tadi Om Saya Tambah Tambah Sedikit Jadi Ini Mana tadi Kan Sekarang Ada misalnya Istilah baru PPKM Dilarang Orang Pergi Dilarang Orang Memang Cari Uang BBKM Namanya Tidak Rasanya Itu Bahwa Banyak Orang Kehilangan Pekerjaan Banyak Orang Hilang Pekerjaan Padahal Bahkan Sampai Pekerjaan Yang Apa Rendah Jem Apa Istilahnya Kayak Sederhana Jika Impian Coba Perhatikan Mobil Truck Mobil Truck Itu Mobil Truck Itu Kasihan Kalau Impian Sepirnya Baca Baca Di belakang Itu Truck Simple Itu Ada Satu Kubaca Kuinjak Gas Dan Kopling Demi Kuinjak Gas Dan Kopling Demi Dirimu Yang Hobi Shopping Simple Nya Kasian Nanunya Caranya Membahagiakan Simple Nya Simple Nya Karena Sekarang Apa Sekarang Tidak Ada Pekerjaannya Nggak Cocok Tulisannya Di belakang Cocoknya Itu Tulisannya Di belakang Oke Dan Saya Tosin Dinja Inja Sama Istri Ko Simple Itu Juga Mas Itu Juga Istrinya Kenapa Hobinya Shopping Kan Kau Tau Pekerjanya Suamimu Kan Kau Tau Suamimu Pekerjanya Kasihan Kenapa Hobimu Shopping Apa Apa Yang Kau Anu Apa Engkau Ini Apa Yang Dipikiran Mu Begitu Mungkin Sementara Jalan-Jalan Kita Bilang Tau Teman-teman Aku ada Semua Hobinya Siapa Hobi Kan Suamiku Supir Truck Shopping Shopping Terus Istilah 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 Yang Ada Juga Di Selama Corona Ini Banyaknya Istilah Istilah Ada Istilah Tidak Semua Orang Tidak Semua Orang Paham Itu Istilah Istilah Yang Kita Keluarkan Kasian Tidak Semua Orang Berpendidikan Jangan Berpendidikan Tidak Semua Orang Yang Tau Bisa Lidahnya Sampai Kesitu Contoh Misal Penjual Ikan Mayro Misal Penjual Ikan Mayro Atau Orang-orang Di desa Kasian Belum Tentu Itu Nabi Dibilang Protokol Kesehatan Belum Tentu Jangan Protokol Kesehatan Hand Sanitizer Hand Sanitizer Itu Susah Coba Tanya Ejakan Ejakan Coba Bim Bilang Hand Sanitizer Saya Ajar Hand Hand Sanit Sanit Taser Taser Hand Sanitizer Sampo Aya adih Terima kasih Lepas aja dulu Luar biasa Luar biasa Tepuk tangan dulu Untuk teman kita Jadi teman-teman Di sini Kita lihatnya Di sini Kasian Pernah Ada Acara pengantin Di belakang Tukang masak-masaknya Begini Gomp Demi Gambar yang Epic Pakai Follow spot Tapi Anda pikir Kayaknya Follow spot Tidak Ada kardus Di situ Luar biasa Tadi Keresahannya Adi Saya Tuku ajak Adi Ke Jakarta Sebenarnya Tidak Kukasih Tawaran Waktu itu Kalau tidak Salah Adi Apa Nogar Sekarang Saya Ini Sebenarnya Mau Fokus Ke Content Creator Juga Tapi Tidak Bantu Cuma Tidak Bisa Janji Kalau Ada Gaji Kalau Ada Iklam Masuk Baru Lama-lama Masuk Dipikirannya Masuk Segitu Gampangnya Kalau Orang Miskin Karena Istilah Saya Kalau Kubo Di Jakarta Dan Alhamdulillah Ada Maksudnya Kutau Mini Bilang Larinya Ke Content Creator Atau Stand up Dia Ini Umurnya Tidak Jauh Dari Saya Sementara Dia Ya Itu Menjual Sampo Menjual Sabun Tapi Bukan Sabun Tau Dia Itu Teman-teman Ini Saya Promosikan Ko Adina Dia Itu Desain Grafis Jadi Ada Tokonya Ada Kantor Di Makassar Sabun Yang Promonya Yang Tulisan Desain Grafis Begitu Cuma Begitu Kadang Dijanji Tanggal Satu Ya Lewa Ya Intinya Pembayarannya Kalau Tidak Jelas Kalo Desain Grafis Adalah Yang Yang Nonton Youtube Dan Apa Mas Suku Tadi Keresahannya Kita Sudah Dengar Mungkin Teman-teman Mau Skip Lagi Komika Selanjutnya Boleh Karena Kalau Saya Nanti Takal Lala Budu Baru Lucu Tonji Saya Sudah Berkeringat Disini Kita Lanjut Lagi Ke Komika Selanjutnya Siap Ini Menurutku Apa Ada Modalnya Dia Begitu Editor Sekarang Pak Kalau Misalkan Anak-anak Kecil Tidak Bisa Mie Edit Ya Maku Suruh Hidup Minimal TikTok Harus Jago Mengedit VN Tuh Kalau Mas Maku Ape Ape Adobe Premiere Nah Itu Baru Di jempol Kau Biar Raffi Nah Ini Kau Bilang Kesini Mengkodulu Batu Lencatan Jenis saya Nextnya kan Nanti bisa ke Deddy Kobuser Tuh Raffi Ahmad Tapi kalau Raffi Ahmad Belum nabuka pintunya Pintu kok masih terbuka lebar Disini tuh Begitu Makanan Apa Aku makang Apa Itu Dan Ini salah satu Penyumbang ketawa Yang luar biasa Di setiap konten Karena ketawanya tuh Renyah sekali Kayak Kayak Aduh tuh Ketawa nabajibah juri Kayak Mami ending Yeay Lu sih kayak gitu Begitu Baru hitam putih minyak Namun persis Curigaku Bapak Kayaknya Mengisi dulu suara Nah ini dia Baru tepuk tangan Untuk Aldi Gunawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan nama saya Aldi teman-teman Sekarang itu kerja kak di Jakarta Dan Kerja di Jakarta itu Espektasinya orang-orang di kampung begitu Di Makassar Teman-temanku keluarga ku Tinggi maksudnya Tinggi sekali kodong Mungkin karena nabajibah Oh di Jakarta kerja Kenapa bilang tinggi ekspektasinya teman-temanku Karena Beberapa minggu yang lalu itu Ada temanku Cet kak Dia mau kirim uang Satu juta tujuh ratus lima puluh Dia mau kirim uang Satu juta tujuh ratus lima puluh Tapi males Kedul setor tunai Karena hujan di Makassar Jadi nak bilang Saya nak cek Supaya dikirimkan dulu Masukku Kenapa bisa saya di kepalamu Itu sih Kenapa bisa saya di kepalamu Bilang ada uangku Satu juta tujuh ratus lima puluh Di ATM Tidak saya pakai Dan itu dia hubungi Di tanggal tua Maksudnya Satu juta tujuh ratus lima puluh Tidak saya pakai Saya kasih tau ke teman-teman Saya itu di Jakarta Editor Bukan apa bisnis tokek Bukan Bukan Itu Pak bisnis tokek itu real Apa itu Apa itu kripto Apa itu saham Tidak ada Real Tokek real Tokek itu Tiga meter Biar satu miliar Apa aja Itu tokek real Itu tokek real Makanya Sekarang mengerti Kenapa begitu Kodong omku dulu Omku dulu Yang pergi merantau Itu kalau pulang ke kampung Pasti bagi-bagi uang Karena Ekspektasinya Mamaku sama Tante-tante ku itu Tinggi ke dia Jadi dia harus Bagi-bagi uang Padahal Tidak Padahal tidak sekali Dia masih mencuci sendiri Tidak laundry Kadang-kadang Ngendomi Mungkin ekspektasinya itu Maceku sama tante ku Dia itu kalau ada Maksudnya Di kantongnya itu ada Wala lima puluh ribu Tidak nak pakai Itu omku Padahal kalau dia mencuci Berarti dia dapat Lima puluh ribu di kantongnya Dia kayak dapat uang kaget Tidak duduk Makanya Nah makanya dia Kalau pulang ke kampung itu Sudah memang Nah hitung baik-baik Misal tujuh keponakan Itu nah hitung Memang yang baik-baik Misal Eh ini kau wanyu Adnan Ini kau wanyu Aldi Ini kau wanyu Rapli Cuma kau dong Kadang miski Cuma orang kadang miski Karena tiba-tiba Dia ada adeknya Rapli Tiba-tiba Dia ada adeknya Rapli Tetap dia kasih Adeknya Rapli Tapi dia kasih Dia balik ke atas Ya Allah Ada apa yang adeknya Rapli Saya tahu Bila semua Anak memang ada Reskinya Pasti ada reskinya Tapi kenapa Lewat saya semua Sel dengan sekian Terima kasih Luar biasa Luar 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 biasa Berita pokok tangan Untuk Aldi Luar biasa Ini maksudnya Wey Dikin ke stand up loh Disini loh Wey Buat kompas Kita lirik-lirik Misal aja ini Kalau kita cari Nanti Stand up comedy Subci Sebelas Lihat-lihat Misalnya nih Jadi juri-juri Kalau misalkan Ya Amit-amit tuh Pandemi masih panjang Begini terus Nah ada lagi kompetisi Bagaimana di Oh iya Ada padan di Youtube LSD Maksudnya Maksudnya Perbandingan Jangan ke stand up Begini Nah Jangan ke begini Tekniknya Tapi luar biasa Aldi Rapi sekali Dari awal Teman-teman semua Juga Masukku Adi Aldi Masukku Wey Ini kan Lempar saya dulu Kan Memang Memang Ini namanya Kalau begini Bagus Jadi Apa di Ya Kayaknya sudah Jadi-jadi Menjauh materinya Teman-teman Juga disini Saya Mami Kayaknya Tidak jadi Saya juga Mau Ungkapkan sedikit Keresahan lah Teman-teman Kemarin banyak sekali Gara-gara Berita berata Ini modul pakai Biar lebih Kayak Komik juga D Cek Oke Begini Oh Kampungan Kampungan Ini Oke Iya Setelah Berita berata Naik Kayak Orang itu Tak patut Mie bilang Oh Setiap ada Isu Aku kasih Gede berata Jainan Ngekering Masukku Setiap ada Berita Kan Dah Bisa kapan Naik Di berita berata Ini Maksudnya Saudara Saya ini Bukan Avenger Maksudnya Tidak kuat juga Anuku Padang hukumku Kasian Tiba-tiba Jangan Bisa kapan Ini kasih Naik berita berata Itu Dulu Dipikir Baik-baik Itu Kasian Kita Take Itu Kering Agak begini Sudah itu Dilih lagi Aman Itu Begitu Tiba-tiba Kalau Naim itu Baru Terakhir Ada berita Yang Soal Aparat Oknum Satpol Yang Kita lihat sendiri Beritanya Menampar Begitu Yang Ibu-ibu Kasian Yang menurutku Disitu Jangan Bahas Karena orang Tau Siapa yang Salah Dan mungkin Manusia kan Pasti ada hilaf juga Karena Menurutku Sudut pandangku Dia Kodong Bertugas Juga Ini Juga Cari Makan Sama-sama Kondisi Yang Pak Pirus Kurang Semua Setiap Buka Beritanya Kalau Bukan Aparat Yang Salah Ini Disuruh Pakai Masker Tidak 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 Begitu Terus Mas Saya Ini Ini Mau Kasih Hilang Pirus Kodong Tidak Kayak Kembali Melek Berdame Begitu Karena Itu Tidak Mau bikin Di Berita-berita Walaupun Banyak Bila Ih Dari 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 Ya Aparat Juga Kita Sudah Tau Masalah Dia Salah Cuman Yang Menurutku Salah Atau Menurutku Keliru Naik Di Media Media TV Ini Minah Pas Naik Di Media TV Beridam Napa Cem Itu Saudara Aparat Dipukul Dilempar Kursi Dan juga Sebelah Pisau Pisau Yang punya Tunggu dulu Tunggu dulu Maksudnya Yang mana ini Maksudnya Saya Dari Dia Live Ada Live Oh Iya Berarti Ya itu Minah Suka Pengen TV Maksudnya Dia Nonton TV Karena Itu Yang Dikasih Yang Betul Baru Aku Sadari Yo Pain Tau Itu Pain Oknum Bukan Bukan Nampilin Tau Ada Nyamuk Di pipinya Dia Hantam Begini Itu Tau Makanya Dilempar Kursi Bilang Eh Duduk Kipadeng Begitu Kayaknya Ceritanya Kayak masuk Di sana Berita Begitu Dia Dia Balik Maksudnya Ih Berarti Selama Ini Yang Dia Bilang Artis Eh Ngapa Artis Artis Bukannya Itu Itu Kayak Yang Keresahanku Yang Jadi Yang Teman-teman Yang Tunggu Beritanya Saya Sepol Itu Naik Di Berita-berata Kayaknya Aku Bahas Karena Sudah Mengungkapkan Disini Seru Sekali Masih Ada Oh Saya Masih Ada Lagi Gara-gara Di rumah Gara-gara PPKM Di rumah Saya Teman-teman Kasihan Anak Generasinya Ini Maksudnya Generasi Anak Kecil Kan Sekarang Karena Karena Mantan Jiribala Terus Mantan Jiribala Tidak Ada Tidak Berinteraksi Sama Orang Luar Kita Mau Ajak Ke Taman Taman Ditutup Di Perumahan Sini Ditutup Di Mall Ditutup Aku bilang Tidak 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 Hantam Tidak Pernah Satu Kali Aku Ajak Ke Indomaret Masih Di Indomaret Tidak 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 Begini Ini Pendunia Kasian Aku Sabit Tak Bang Tak Begini Baru Tak Begini Begini Mau Korona Aku Selesai Saja Karena Kalau Begitu Terus Sampai Dia Mungkin SMP Di Dalam Terus Virtual Terus Setengah Mati Bully Online Pasti Karena Namanya Manusia Atau Anak Kecil Pasti Bully Tidak Bisa Dihindari Bully Pasti Bully Pasti Begitu Tapi Kalau Langsung Begitu Dilihat Ekspresinya Bercandai Kalau Di Online Pasti Sambal Ini Orang Emosi Sama Teman Kurang Ajar Di Depan Rumah Ini Jadi Apa Di Bagaimana Lucunya Begitu Itu Sebatas Iya Itu Sebatas Keresanku Sampai Mana Akhirnya Dia Sekolah Online Sekolah Online Harusnya Harusnya Belum Sekolah Cuman Daripada Ndana Bikin Juga Ini TK Dibawanya Dulu Dibawanya Itu Dia Masuk Ya Murah Juga Karena 100 Seribu Berapa Jam Kayak Warnet Iya Begitu Terus Saya Kau Cuman Saya kasih Tau Buat Teman Temanku Bapak Bapak Yang Mungkin Seumuran Sama Saya Juga Yang Suka Sekali Avenger Kurang Kurangi Karena Dia Itu Belum Pindah Baik Karena Saking Sukanya Avenger Terus Dia Memilih Saya Kan Suka Ironman Dia Ternyata Bukan Ironman Spiderman Oke Dia Suka Saya Beli Kemainan Terus Sampai Masuk Sekolah Masuk Sekolah Ada Perkenalan Min Zoom Halo Nak Ayo Perkenalkan Namanya Siapa Saya Usman Dari Bekasi Saya Budi Dari 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 Anak Tidak Jelas Yang Ini Saya Saya Sabit Dari Labalaba Dari Labalaba Ben Saya Spiderman Dari Labalaba Aku bilang Mau dimatikan Zoom Tidak Kalau Menyala Saya Takut Banyaknya Bolang Di rumah Tidak Dia Tidak Dia Sapu Kasian Kasian Itu Kayaknya Panas Sekalim Nanti Saya Beli Kipas Dulu Atau AC Kalau Ada Yang Mau Sumban Sewiri Atta Disini Biar Kita Bisa Ungkapkan Lagi Kersan Dan Latihan Anak Anak Disini Tonton Teman Teman Sukup Sekian Disana Gunung Disini Gunung Kita Doakan Semoga LSD Ini Panjang Dan Bisa Menggunung Amin Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Oke Ini dia Teman-teman Ini dia Teman-teman Suasaananya Teman-teman Anak-anak Disitu Polos Penonton Juga Ada Terima kasih Teman-teman Semua Respect Terima kasih Tunggu